Pemirsa rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda laporan kinerja panitia khusus pembahasan teramperda Kota Medan tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di gelar Senin kemarin. Panitia khusus pembahasan teramperda Kota Medan menyampaikan permintaan perpanjangan waktu dalam pembahasan teramperda Kota Medan tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dikarenakan masih banyak masukan yang diperlukan demi sepurnanya rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda laporan kinerja panitia khusus pembahasan teramperda Kota Medan tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan Senin kemarin. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritongga didampingi Wakil Ketua Barungsyah serta anggota DPRD Kota Medan lainnya. Dalam laporannya, Pak Ulme Anton Simanjuntak selaku Ketua Pansus menyampaikan panitia khusus DPRD Kota Medan telah melakukan pembahasan bersama kepada seluruh pihak OPD terkait hal guna memaksimalkan hasil draft ramperda. Panitia khusus juga telah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perkim Kota Bandung dan ke DPRD Kota Bogor demi menambah pengayaan materi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pada rapat paripurna Dewan ini, panitia khusus meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan agar dapat memperpanjang masa kerja Pansus penyelenggaraan perumahan dan permukiman ke depannya. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ditongga mengatakan permintaan perpanjangan waktu soal perda perumahan dan kawasan permukiman disetujui karena masih ada waktu bagi panitia khusus dalam perbaikan 3 bulan ke depan. Permintaan dari panitia khusus penundaan perpanjangan waktu soal peraturan daerah perumahan dan kawasan permukiman. Nah ini kan mereka berharap gitu ya, karena masih ada waktu ya kita masih memberikan kesempatan 1 kali 3 bulan ke depan. Menurut Ketua Pansus, Paul May Anton Siban Juntang, permintaan perpanjang masa kerja Pansus penyelenggaraan perumahan dan permukiman dilakukan dikarenakan masih banyak masukan-masukan yang diperlukan demi sempurnanya rancangan peraturan daerah tersebut guna mendapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi seluruh warga Kota Medan. Dari Medan, Said Ilham, INews melaporkan.